Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menonaktifkan nomor induk kependudukan warganya mulai Maret 2024. Pembekuan NIK dalam rangka penataan kependudukan ini menyasar penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk Jakarta tetapi tidak lagi tinggal di ibu kota. Diberitakan Kompas.com, Rabu, 21 Februari 2024, total terdapat 194.777 KTP DKI Jakarta yang akan dinonaktifkan mulai bulan depan. Lantas, bagaimana cara mengecek NIK yang akan dibekukan? Warga dapat mengecek NIK yang akan dinonaktifkan melalui situs resmi Jakarta Mendata Warga di datawarga.dukcapil.jakarta.go.id. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Data, Informasi, dan Pengawasan Dinas Dukcapil DKI Jakarta Angga Noviar. Berikut langkah-langkah mengecek apakah NIK warga Jakarta masuk dalam daftar yang akan dibekukan atau tidak. Kunjungi situs https.2.datawarga-dukcapil.jakarta.go.id. Halaman akan menampilkan keterangan, cek pembekuan warga. Tuliskan 16 digit NIK pada kolom NIK, ketik 5 angka atau huruf CAPCA pada kolom CAPCA. Selanjutnya, klik Cari Data Pembekuan. Jika NIK bukan sasaran penonaktifan oleh Dinas Dukcapil DKI Jakarta, maka situs akan menampilkan informasi berupa. NIK tidak terdaftar dalam penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili. Namun, jika NIK tercantum dalam penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili, maka warga akan diarahkan untuk melakukan konfirmasi ke Dinas Dukcapil setempat. Angga mengatakan, warga dapat mengonfirmasi atau mengajukan keberatan untuk kembali mengaktifkan NIK. Terima kasih telah menonton!